setelah makan siang suster kami mau bicara sebentar dengan Arjuna mohon keluar sebentar Bu Windy mengusir neti secara lembut tapi itu hanya basah-basis saja baik Bu neti menjawab dengan segera putri bersembunyi dan berlari lebih jauh dari balik pintu supaya tidak ada yang tahu kalau dia masih di sana neti telah keluar kini ada Arjuna Bu Windy dan Pak Idris em Juna ada hal penting yang mau Om sampaikan maaf sebelumnya tapi Om sudah minta bantuan Aurel tapi nihil Aurel tak bisa bantu Pak Idris mulai angkat bicara ada apa Om Arjuna menyelidik Bu Windy dan Pak Idris kami saling memandang em Om dan tante butuh uang buat suntik dana perusahaan kami perusahaan Om sedang agak sedikit menurun tapi belum kolaps jadi Om bermaksud minta pinjam uang kamu gimana kalimat Pak Idris membuat Arjuna kaget dan aneh ia tahu kalau menurut cerita perusahaan Om dan tantenya amat besar akan jauh dari kebangkrutan cabangnya pun dimana-mana em berapa Om Arjuna bertanya ada tatapan heran dibalik netranya dia mengucap pun seperti ada keraguan enggak banyak cuma lima miliar Arjuna kaget bukan main lima miliar uh uh aduh kenapa tubuhku lemas lagi ya Tante tiba-tiba setelah shock Arjuna batuk-batuk dan merasa tubuhnya berubah agak memburuk Juna santai jangan kaget ini pasti masih efek dari racun itu Pak Idris menenangkan ponakannya lima miliar Om banyak banget itu bukan uang sedikit Arjuna ternyata sama halnya dengan Aurel Pak Idris dan Bu Windy mencoba tenang mereka harus sabar Juna satu bulan Om ganti kok Om mendesak banget tolong bantu Om Arjuna terdiam dan berfikir tapi Om perusahaan Arjuna itu baru saja berdiri kalau uangnya diambil segitu bisa habis ternyata Arjuna masih tak setuju kini kesabaran ekstra harus mereka berdua perlihatkan Juna kami ini adik mama kamu kok kamu kayak Aurel juga kamu itu bertanggung jawab untuk membantu kami apalagi kami ini orang tua satu-satunya lagi Iya kan Pak Bu Windy yang angkat bicara Juna pikir-pikir dulu Om tanpa sengaja Arjuna bermaksud mengusir mereka berdua tatapan Arjuna kini fokus ke langit-langit kamar jangan lama-lama Om butuh secepatnya Om gak mau perusahaan Om bangkrut kita gak mau numpang sama kamu Juna Pak Idris makin meyakinkan Arjuna masih berfikir entah apa yang ia pikirkan seperti ingin mencari sesuatu lewat sesuatu kenapa badan kue jadi gak enak lagi ucap Arjuna dalam hati kelihatannya dia sedang berkelu kesah mengenai kesehatan yang malam kembali memburuk sore Mas Juna susterneti datang ia seperti biasa tampakkan senyuman ramah tenggorokan Arjuna seperti sakit ingin bicara lagi agak susah sus minta minum Arjuna meminta segelas air putih pada perawat gadungan itu Oh baik sebentar ya Mas perawat itu memberikan segelas air putih untuk Arjuna konsumsi ini Mas kata neti sambil menyodorkan gelas yang dibubui sedotan nampaknya Juna agak kesulitan bangun mbak tolong panggilkan dokter kok badan saya jadi keenakan Arjuna menduga dan ia meminta dipanggilkan dokter nanti saya panggil dokter ya Mas sekarang suster Arjuna memaksa namun neti nampak leha-leha tadi saya cek dokter tapi katanya lagi operasi Mas ada pasien operasi neti berbohong padahal itu adalah alasan supaya Arjuna lebih menderita atas suruhan Bu Windy dan Pak Idris jangan bercanda ya sus ini ruangan VIV dokter dan sus terjaga tak akan kosong keadaan Arjuna makin lemah ia seperti menahan rasa sakit baik akan saya panggilkan akhirnya neti pun keluar tapi dia hanya ingin menunda-nunda waktu saja semua zat yang bisa merburu keadaan Arjuna telah disuntikkan melalui labu infus tadi di saat Arjuna tertidur namun itu akan berlangsung agak lambat supaya tak ada yang mencurigai di kamar rawat tak ada CCTV karena sudah dimatikan sebelumnya nursekal atau pemanggil perawat pun sudah dimatikan oleh neti ia bergerak cepat sesuai permintaan Bu Windy ah Arjuna susah bergerak lagi jadwal pemeriksaan dokter baru besok pagi jadi sejak sore ini sampai malam nanti kalau dokter tak dipanggil dia tidak akan ditemui halo bu neti memanggil seseorang dan ternyata yang ia panggil itu Bu Windy alih-alih memanggil dokter dia malah berjalan sambil menelpon iya gimana jangan sampai ada yang curiga dan tahu tentang kejahatan kamu atau kamu tak akan dapat lagi uang spesial pun di kejauhan sana Bu Windy mengancam neti membawa pembicaraan mereka ke toilet dan putri mendengarnya tak lupa pula ia rekam pembicaraan mereka untuk bukti lagi lumayan berhasil sih Bu tapi kalau ketahuan entar kita diseret ke kantor polisi dong Bu neti mengeluh pada Bu Windy kamu nggak usah banyak bicara jalankan saja tugas kamu nanti malam saya akan kesana untuk minta tanda tangan Arjuna supaya ia bisa berikan sejenak kekuasaan perusahaan pada saya nggak jadi besok Bu tutur neti kelamaan besok keburu ada dokter dan dia akan dikasih obat lagi kamu pastikan tak ada dokter atau sus termasuk untuk cek kondisi Arjuna Bu Windy dengan kesal menjelaskan putri masih bingung Bu yang ia maksud itu siapa belum ada kata kunci yang meyakinkan baik Bu Windy saya akan pastikan Mas Juna tidak akan bertemu dengan dokter sampai jadwal cek dokter besok pagi tapi ibu juga jangan mangkir dari janji ibu untuk berikan saya uang 50 juta kek putri kaget tapi ia mendapat bukti rekaman berupa keyword yaitu nama Bu Windy dan nominal uang di sisi lain putri khawatir dengan keadaan Arjuna apalagi ia telah diberi mandat oleh Ferry untuk menjaga adiknya Arjuna dengan baik Bersambung 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 Bersambung